Terima kasih. Selamat siang Dr. Teta. Selamat siang semuanya. Jadi untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia itu sudah dimulai per 13 Januari. Dan di Kabupaten Sleman, itu launchingnya dilaksanakan pada tanggal 14 Januari. Pada saat pertama kali launching tersebut, kita menghadirkan 10 tokoh publik untuk mendapatkan vaksinasi pionir. Antara lain adalah anak saya Dr. Terta Mandirahudi ini. Selain tokoh-tokoh formal ada Bupati, ada Pemandang Kodim, Kapolres, Kemudian juga tokoh ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, dan kemudian juga tokoh-tokoh perempuan. Nah, sejak saat itu sebetulnya Kabupaten Sleman itu sudah siap, baik dari segi vaksinasi di Sleman itu yang siap untuk menjadi pelaksana. Nah, vaksinasi itu ada 52, terdiri dari 24 rumah sakit, 25 puskesmas, dan 3 klinik. Bahkan untuk sekarang ini sudah bertambah 8 lagi, sehingga nanti untuk menyongsong tahap kedua ini, nanti kita akan siap dengan 60 vaksinasi, dengan vaksinator kurang lebih sekitar 250-300 yang sudah terlatih semua. Begitu, Mas Sahya. Kalau respon makas terhadap vaksinasi sih yang pertama masih ada pro-kontra. Itu pada tanggal 13 Januarian sampai tanggal 30 itu masih pro-kontra lah. Tetapi setelah dua kali vaksinasi itu kan teman-teman saya, setelah setelah saya, Dr. Jaka, Dr. Fabianaka itu mulai cek titerantibodi. Pada tanggal kemarin tengah-tengah Februari, dua minggu setelah vaksinasi mereka, vaksinasi aja mereka titerantibodi meroket, sudah di angka 100-200. Jadi setelah itu image menjadi beda, dan vaksinasi kan merata sekarang yang sudah dilaksanakan serentak di beberapa daerah, ada yang untuk awak media di GBK, atlet, Polansia malah ada kerjasama dengan Halodoc, kalau nggak salah, terus ada drive-thru kerjasama dengan Grab. Dan ini akhirnya lambat laun teman-teman yang dulu kontra dan mulai antipati, sekarang mulai juga edukasi vaksin. Wajar sih mereka antipati, karena kan mereka juga agak khawatir tentang efekasi dan safety. Tapi setelah terata aman ya bagus, dan kipinya kan masih bisa diterima, kayak lemas, pusing-pusing, kadang demam, ada yang mual muntah. Nah, itu yang saya, jadi sekarang apresiasi teman-teman masyarakat, dan nages juga. Kan saya itu kan punya rewet penyakit TBC, terus saya juga punya rewet penyakit COPD, saya juga punya rewet penyakit sinusitis, laringitis, varingitis, laringitis, tonsilitis, sinusitis, itu baik banget. Jadi ketika saya habis divaksin, jujur saya itu, ngerasa lemasnya itu parah. Ngerasa lemasnya parah, dan mulai di pertama, tapi yang vaksinasi kedua udah gak ada apa-apa. Dan yang paling, yang paling saya rasa sendiri ya, saya keliling kota kemanapun itu gak ada gejala berarti. Dan swab terakhir kemarin, saya swab di mana itu, di GBK itu negatif. Dan emang melindungi saya banget, tapi yang melindungi saya itu bukan vaksin sepenuhnya sih, tapi protokol. Saya itu emang, saya emang orang yang paling fleksibel ya, kalau kerumunan, jaga jarak itu, kadang di KRL susah, di Baswi susah, cuman saya itu kalau kemana-mana selalu cuci tangan, jadi uang saya habis di hand sanitasi selalu masker. Dan saya gak mau pakai masker kain lagi. Saya sekarang pakai maskernya, yang medis, yang triply, sesuai dengan syarat dari CDC, dan saya memakai yang seperti ini, yang dog build. Karena saya kan emang kacamata berembun ya, jadi kalau saya pakai yang medis, yang masker medis biasa itu, lumayan berembun banget kacamata. Jadi saya adaptasi dengan gaya saya sendiri. Jadi impact-nya bagus, dan itu tingkat keunjungan puskesmas mulai meningkat, gara-gara saya ke Sleman ya, ke puskesmas. Dan ada orang baru tahu, ternyata puskesmas itu emang, garda penting dalam sebuah pelayanan kesehatan. FKTP lah. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Vaksin Sinovac ini kan sudah melalui tahapan saintifik ya, jadi mulai dari uji klinis tahap 1, kemudian tahap 2, dan juga tahap 3. Dan jangan lupa bahwa uji klinis vaksin tersebut, tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga di beberapa negara yang lain, sehingga hasil dari uji klinis tersebut saling melengkapi. Antara lain misalnya, di awal-awal vaksinasi itu kan ada beberapa atau ketat sekali aturannya, misalnya penyintas tidak boleh, kemudian ibu hamil, ibu menyusui tidak boleh, kemudian orang dengan komorbit hipertensi saja batasnya hanya 140 strep 90, sehingga di awal-awal vaksinasi itu kan banyak sekali yang pending ya, karena tensinya tinggi atau gulanya tinggi. Nah, ternyata hasil uji klinis di negara lain, itu menunjukkan bahwa sebetulnya vaksin ini bahkan untuk lansia pun aman, tingkat keamanannya cukup tinggi, kemudian untuk penyintas setelah 3 bulan juga tidak masalah untuk diberikan, kemudian untuk ibu hamil belum boleh, tapi ibu menyusui sudah diperolehkan, kemudian untuk tekanan darah itu bahkan sekarang batasnya sampai 180 strep 110, dulu 140 strep 90, sekarang 180 strep 110. Jadi yang kemarin pending itu sekarang banyak yang bisa dilakukan vaksinasi. Nah, itu untungnya mengapa tahap pertama itu diberikan ke SDM Kesehatan. Jadi ketika akan diterapkan untuk sasaran yang lain, terutama untuk pekerja pelayanan publik, itu sudah lebih mapan, sudah lebih mantap lah informasinya, sehingga mudah-mudahan nanti lebih bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton!